Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1109 muncul juga Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayak. One Piece chapter 1109 diberi judul Halangan. Dimulai dengan seri sampul terbatas nomor 26, Wano Kuni kita melihat Onigashima tenggelam di bawah laut menuju Wano Kuni kuno atau negeri Wano Kuni yang telah tenggelam. Sepertinya ini adalah cover story Leo. Masuk ke cerita, chapter dimulai saat chapter terakhir berakhir. Rekaman yang dimulai pada chapter terakhir dibuat di masa lalu oleh Dr. Vegapang. Kita juga melihat Pang Saka dan setelit lainnya bersamanya. Berlanjut, sinyal siaran Dr. Vegapang membuat denden musih angkatan laut atau marinir di seluruh dunia menyiarkan pesannya dan tidak ada yang bisa menghentikan atau mematikannya. Pang Saka menyarankan agar orang-orang di seluruh dunia meluangkan waktu untuk mempersiapkan layar dan visual denden musih mereka. Jadi Dr. Vegapang memberitahu orang-orang di dunia bahwa dia akan menunggu selama 10 menit agar semua orang dapat mempersiapkan layar dan visual denden musih mereka. Berpindah ke kelompok Usopp dan Nami yang melihat pesan Dr. Vegapang. Mereka bingung dengan apa yang dilakukan Dr. Vegapang. Tidak ada berita tentang Roronoa Zoro, Jinbe Sang Kasatria Lautan atau Solkingbrook di chapter kali ini. Kemudian berpindah ke kapten tercinta kita, Manki Diluffy. Dia masih memegang kepala Gorosei Saturn. Keempat anggota Gorosei di Marizoa sedang berbicara dengan Gorosei Saturn. Tampaknya mereka menggunakan semacam telepati. Mungkin terkait dengan kekuatan mereka. Gorosei di Marizoa bertanya, apakah Dr. Vegapang benar-benar mati? Gorosei Saturn menjawab, Saya kira begitu. Saya melihat bagaimana Admiral Kizaru membunuhnya. Kemudian Gorosei di Marizoa kembali bertanya, Kalau begitu dia pasti menggunakan kematiannya untuk memicu siaran itu. Dan mungkin sumber sinyalnya ada di Lavefes, pulau Ekhen. Kemudian cerita berlanjut, Sekarang kita melihat bagaimana orang-orang di seluruh dunia Bereaksi dengan bersiap menerima sinyal dari Dr. Vegapang. Di pulau Dresrosa, kita melihat Rabeca, Leo, Kairos, dan orang lain mempersiapkan layar. Leo berkata, Apakah itu dokter yang disandra Lufilan? Rabeca menjawab, Jangan percaya berita yang mencoba membuat Lucy terlihat jahat Leo, ucapnya. Kemudian berpindah ke desa Fusa, Wupslap, Mengatakan mereka tidak memiliki proyektor di desa, Jadi mereka hanya akan mendengar suara dari Dr. Vegapang. Kemudian berpindah di markas surat kabar ekonomi dunia. Vivi bingung di mana posisi monkey di Luffy dalam rekaman itu. Morgan mengatakan siarannya telah direkam atau dibuat sebelumnya. Waffle juga ada bersama mereka. Widih! Kemudian berpindah lagi di waktu malam hari di WaterSeven. Iceberg bangun dan memberitahu sekretaris jeniusnya, Alice dalam bahasa Jepang dengan pengucapan Italia untuk menyiapkan beberapa layar untuk menyiarkan pesan dari Dr. Vegapang. Alice berkata, Saya sudah menyiapkan layar di seluruh kota Pak Iceberg. Kemudian berpindah lagi di Kerajaan Kamabaka. Enforio Ivankop terkejut melihat kepala baru dari Dr. Vegapang. Sementara itu Monkey D. Dragon sedang memikirkan sesuatu tentang saat Pangsaka memberitahunya bahwa dia akan mati. Waduh, belum bergerak aja nih Dragon. Lagi apa sih kamu? Ini udah tahun naga. Semua hal sudah terjadi. Apa sih yang akan kamu lakukan? Sang Repolusioner, orang yang paling dicari di dunia One Piece. Kami menunggumu. Sementara itu, kita dapat melihat lebih banyak reaksi semua orang di pulau-pulau secara acap di belahan dunia lainnya. Kemudian kembali ke Pulau Egghead. Kapten tercinta kita, Yonko Mugiwara Nolufi, bertanya-tanya mengapa tidak ada kerusakan atau dampak yang terjadi pada Gorosei Satrun. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan strategi yang lain atau strategi berbeda untuk mengalahkannya. Admiral Kizaru menembakkan sinar laser dari matanya, namun Kapten tercinta kita Mankiwara Nolufi berhasil menghindarinya. Kemudian Mankiwara Nolufi menampar Admiral Kizaru dan Gorosei Satrun secara bersama-sama dengan tangan raksasanya menggunakan serangan yang sangat kuat yang disebut Gomu Gomu no Daun Simbal, Simbal Putih, dan mengubahnya menjadi semacam kertas datar. Mereka juga terlihat memiliki bintang-bintang berputar-putar di sekitar kepala mereka. Pusing bosku! Serangan bagai serangan mainan monyet yang memainkan Simbal di zaman dulu. Kembali ke cerita, berlanjut lagi, Yonko Mugiwara Nolufi meraih Admiral Kizaru dan Gorosei Satrun yang tergencet dan melemparkan keduanya ke arah laut. Admiral Kizaru menabrak kapal perang dan kita bisa melihatnya terbaring terengah-engah di kapal perang tersebut. Sementara itu Gorosei Satrun terbang kembali seperti bumerang dan menyerang Manki di Luffy dengan menggunakan kaki laba-labanya melihat serangan dari Gorosei Satrun. Kapten tercinta kita menghindari serangan tersebut. Dia marah saat melihat Gorosei Satrun tidak terluka. Luffy berkata, Apa? Kenapa dia tidak menerima kerusakan apapun setelah semua yang kulakukan? Ucapnya. Kemudian berpindah keempat anggota Gorosei di Marizua kembali melakukan kontak telepati dengan Gorosei Satrun. Gorosei di Marizua berkata, Satrun, tidak ada waktu. Kita tidak bisa membiarkan Vegapang berbicara. Kemudian Gorosei Sain Jai Garcia Satrun meresponnya, Saya tahu kalau begitu saya akan menghubungi Anda semua. Kemudian kilat hitam muncul di Pulau Ekhet. Marinir atau angkatan laut yang melihat apa yang terjadi dari kapal perang sangat terkejut melihatnya. Dan di halaman ganda terakhir epik chapter kali ini, Gorosei Sain Jai Garcia Satrun menyentuh tanah dan empat lingkaran sihir raksasa muncul di sekelilingnya. Api hitam besar muncul dari lingkaran sihir. Melihat hal tersebut, Luffy kaget. Matanya keluar dari rongganya. Luffy berteriak, Apa itu? Ucapnya. Mungkin mirip seperti saat dia bertarung melawan Hyakuzu no Kaido. Pertarungan gaya Tom and Jerry. Kembali ke cerita, berlanjut dan berpindah ke sisi lain Pulau Ekhet. Sanji yang membawa Dr. Vegapunk terkejut melihat api hitam yang muncul di tempat di mana kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy sedang bertarung. Sanji berkata, benda-benda itu ada di sana saat kakek laba-laba muncul juga. Dan kita bisa mendengar pesan editor yang mengatakan, Para Gorosei sedang berkumpul. Anjas Leo, Kirain Baywan, ternyata bawa kawan. Kukira tak ada lawan, ternyata bawa kawan. Kukira ilmu padi, ternyata takut sendiri. Ya iyalah ketar-ketir, Luffy Nibo, Senggoldong, Yonko Mugiwara, Sanggat Nika, yang akan meruntuhkan tirani di seluruh negeri. Dengarkan pantun ini, Leo. Kue kelapa namanya Winko, tempe yang enak itu mendoan, Yonko bukan sembarang Yonko, ini Yonko Mythical Zoan. Dan kabar terakhir, Brik, minggu depan libur, kembali. Saatnya rehat sejenak bagi Oda Sensei Leo. Untuk review akan segera kubuat, kalian tunggu saja, Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, dan Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau hal yang menurut kalian kurang pas, atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.